Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya kawan-kawan Pada kesempatan kali ini Saya sedang melakukan Proses tahapan Dan mulai melakukan gerak dasar Menggunakan kawat Ini jenis pohon anting putri Yang ukurannya paling besar disini Di sekitaran tempat Pak Rizal Hartoni ini Yang lainnya masih ukuran Segini-gini Dan untuk yang paling besar adalah ini Dan ini yang kemarin kita buat videonya Ini Pond ini sangat besar sekali kawan-kawan Untuk lingkar batang bawahnya itu Kalau tidak salah kemarin Sudah kita ukur sekitar 85-87 lingkar batang bagian bawah Dan ini pun masih saya timbun Saya beri extension Seperti ini Karpet talang Agar memancing akarnya Biar nampak enak Nah kemarin itu sempat Baru sampai Langsung kita press akarnya Jadi harus saya buat Akar-akar baru Dan pohon ini Akan saya buat Gaya-gaya informal Cuma dengan konsep Percabangan dan perantingan di bagian atas Sedemikian rupa saya buat Seperti kesan natural Tidak memposisikan pohon Seperti pohon yang Pada umum-umumnya Misalnya Informal yang Baik Dalam arti baik itu Geraknya seperti Tegak berliku Seperti ini Ada cabang pertama Kedua Ketiga Keempat Dan kelima Tidak seperti umumnya Seperti itu Karena Melihat dari kondisi Postur badan Dan Percabangan yang sudah Hampir balance Ukurannya Jadi saya buat Atau saya maksimalkan Saya manfaatkan Cabang-cabang yang ada Saya maksimalkan Untuk bentuk Setidaknya Yang penting Untuk Garis Batang utama Sampai ketok mahakota Tidak ada penghalang Dalam arti tegas Jalur Batang sampai ke jalur mahakotanya Tegas Dan saya manfaatkan Banyak cabang disini Yang penting nanti Setiap Cabang memiliki Kelompok tajuk Masing-masing Untuk memperkuat dia Bahwa memang Gaya natural Ataupun Gaya tropisnya Itu lebih nampak Enak Cuman di sisi lain Walaupun ini Memanfaatkan Cabang Yang banyak Tetap kita menggunakan tahapan Seperti kita lakukan Pemotongan seperti ini Untuk melihat dia lebih Enak pengecilan Antara cabang Dan terusannya itu Terlihat Besar Mengecil 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 Dan mengecil Sehingganya Enak untuk dilihat Dan ini Masih mau saya lakukan Pergerakan Menggunakan kawat Untuk pemilihan Ranting-rantingnya Seperti ini Bisa dilihat Ada satu Dua Tiga Dan empat Usahakan Setiap pemilihan Anak ranting Ataupun ranting Terus setiap sudut Leguan itu Diperhatikan Setiap mata tunas Ya kawan-kawan Nah seperti ini Dan yang lainnya Seperti ini juga Ini barusan saya gerakkan Untuk sebagai patokan Sebagai patokan Gimana mestinya Nanti Pohon ini Sudah terlihat Untuk arah tumpuhnya Pasti Berat Condong Kesebelah kanan Karena memang ada Kekuatan tumpuh Dan cabang pertamanya Ada di sebelah kanan Kalau untuk rumus Percabangan ini Termasuk rumus Percabangan ganda Yang satu Ke kanan Kedua Di bagian belakang Dan ketiga Di bagian Depan Dan Keempatnya Di bagian kanan lagi Jadi Percabangan ganda itu Ruas restannya ini Tidak terlalu Jauh Saling berdempetan Tapi Memiliki Ruas Dimensi Yang Restannya itu Tipis Tidak terlalu Lebar-lebar Sehingga nanti Saya akan memberikan Ruang kosong Di bagian Cabang di bagian Keempat ini Ada ruang kosong Dan cabang Di bagian atas Mendekati mahkota ini Saya berikan ruang kosong Dan untuk Di bagian bawah Di bagian bawah Cabang pertama Saya berikan Ruang kosong Dan disini juga Ruang kosong Dan untuk background Nanti saya menggunakan Cabang di Kedua Yang di belakang ini Saya buat disini Seperti ini ya Kawan-kawan Oke Saya lanjutkan Untuk pengawatan dulu Nanti setelah pengawatan Kita Lanjut Lagi Melihat hasilnya Kawan-kawan Ini setelah Selesai Kita lakukan pengawatan Nah Hasilnya seperti ini Sementara Tetap Masih banyak Cadangan-cadangan Yang harus Saya Sisakan Tidak saya buang Semua Untuk menjaga Untuk menjaga Agar pohonnya Tetap aman Ketika nanti ada Mati ranting Masih ada Cadangan Dan disini Ada satu Tetik tunas Yang saya biarkan Untuk mengisi Komposisi kesini Untuk mengimbangi Background di bagian belakang Seperti itu Sementara Untuk gerak dasarnya Mungkin di sebelah kanan Sedikit Banyak Pertumbuhan Karena Terlihatnya Belum kita Pres Belum pendek Nanti ketikanya Sudah Agak besar Baru kita Pres Mungkin Hanya pendek-pendek Cuma Setiap Lajur cabang ini Tetap Kita usahakan Panjang Karena Sesuai naturalnya Alaminya pohon Dimana dia Mendapat sinar matahari Paling banyak Disitu ada Pertumbuhan yang Efektif Atau Bisa dikatakan Memiliki kekuatan Tumbuh yang sangat Kuat karena Mendapat sinar matahari Paling banyak Lain halnya Dengan cabang yang ini Karena Dia tidak terlalu Banyak mendapat Sinar matahari Karena ada cabang Di bagian atas Sehingganya Nanti ini yang Dibuat pendek Dan ini Dibuat panjang Dan Yang ini juga Dibuat panjang Dan di bagian Belakang juga Nanti dibuat panjang Dan tetap Untuk di bagian Mahkota Kita buat Tajuk yang paling besar Ya kawan-kawan Seperti itu Seperti ini Kembagiannya Ini masih Sangat banyak Cadangan Sembari Berjalannya Waktu Kemungkinan Nanti Misalnya Ada cabang-cabang Yang perlu Saya buang Pasti tetap Akan saya pilih Kembali Karena Untuk ukuran Cabang-cabang ini Kan Karena masih Kecil-kecil Sehingganya Belum terlihat Proporsional Ketikanya Nanti ada Pengembangan Atau Berjalannya Waktu Dia ada Menambah besar Atau menambah Ukuran Untuk cabang-cabangnya Ini nanti Pohon ini Akan terlihat Konsep berlanjutnya Akan lebih berjalan Yang jelas Ini hanya untuk Gerak dasar dulu Untuk mematangkan Konsep Kedepannya Nanti tetap ada Misalnya Ada tumbuh Tunas baru Atau cabang baru Yang bisa digunakan Lebih Efektif Yang lama Harus kita korbankan Untuk dibuang Oke Seperti itu ya Kawan-kawan Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kawan-kawan semua Saya undur diri Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati